Intro Salam Jumpa Selamat bergabung dengan saya Patricia Lovord dalam program Dunia Relawan Program ini akan hadir ke hadapan Anda untuk menyajikan beragam aktivitas sosial yang terjadi di sekitar kita Selain itu kami juga akan menampilkan figur-figural pilihan yang kisahnya mungkin bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi Anda Intro Helvi Tiana Rosa adalah sosok yang tak asing lagi dalam dunia literasi Tahun 1997 bersamaan dengan peluncuran buku perdananya Helvi mendirikan Forum Lingkar Pena atau FLP Melalu FLP, Helvi menjadi bidan bagi kelahiran penulis-penulis muda di Indonesia Selain itu, Helvi juga merupakan pencetus rumah cahaya yang merupakan taman bacaan gratis bagi anak-anak kaum duafa Pemirsa, seperti apa sepak terjang Helvi? Kami sajikan dalam liputan berikut ini Risalah cinta, catatan pernikahan hingga yang terakhir bukafu adalah beberapa dari buah karya Helvi Tiana Rosa Perempuan 39 tahun ini akrab di sapa Helvi Kecintaannya akan menulis sudah tumbuh sejak Helvi duduk di bangku sekolah dasar Kelas 3 SD tulisan-tulisannya sudah dimuat di media masa nasional Hingga pada tahun 1997, Helvi berhasil melahirkan buku perdananya yang bertajuk ketika Mas Gagah pergi Kini, Helvi telah menelurkan lebih dari 40 buku Berbagai penghargaan pun telah dirahinya Ibu dari Abdurrahman Faiz dan Nadia Paramita ini belajar menulis secara otodidak Ya, kegemarannya akan membaca, membawa jiwa dan semangatnya untuk turut membuat cerita Namun sayang, Helvi tak menemukan penulis yang mau mengajarkannya menulis Sejak kelas 1 SD saya memang sudah kepengen jadi penulis Kemudian saya ingin belajar sebenarnya, tapi kemana saya harus belajar? Saya tidak tahu, semua orang mau mengajarkan kalau dibayar Sementara sasrawan-sasrawan terkemuka Indonesia pada waktu itu semuanya sibuk ya pasti ya Gak mungkin lah, siapa lu gitu kan, siapa saya gitu Tapi waktu itu saya berpikir ketika kemudian saya SMA, saya sudah berpikir Suatu saat kalau saya jadi penulis betulan, saya ingin mengajarkan orang-orang menulis tanpa pamrih Cukuplah bagi saya kalau mereka berhasil menjadi penulis Berangkat dari kekecewaannya itulah, Helvi bertekad untuk menyebarkan semangat menulis kepada siapapun Tanpa harus membayar Ketika buku perdananya beredar di pasaran, saat itu juga Helvi mendirikan Forum Lingkar Pena atau FLP FLP tepat didirikan Helvi pada 22 Februari 1997 di Depok Beranggotakan awal sekitar 30 peserta Helvi adalah satu-satunya penulis yang sudah menerbitkan buku Namun seiring waktu, berkat kerjasama dan saling memotivasi Satu persatu anggota FLP mampu menjadi penulis handal dan menerbitkan bukunya FLP sengaja didirikan Helvi untuk mengajak masyarakat luas dari berbagai kalangan untuk menulis Demi memperbaiki kualitas hidupnya Bahkan kini, FLP tersebar di seluruh Nusantara hingga manca negara FLP memiliki 125 cabang termasuk di Amerika, Hongkong, dan Mesir Saya percaya bahwa peradaban suatu bangsa itu maju, menjadi maju karena dua hal Karena banyaknya orang yang membaca dan menulis di negeri tersebut Karena itu peradabannya menjadi lebih maju Saya percaya saya mungkin bisa sedikit saja berperan di hal itu, di bidang itu Karena itulah saya mencoba untuk menjadikan diri saya penulis yang disiplin Artinya setiap tahun karya saya harus terbit, kemudian mendorong orang lain juga untuk menulis Dan sebelum mendorong orang lain, saya mendorong dulu keluarga saya, adik saya Asma Nadia Kemudian anak saya Abdurrahman Faiz Kedua-duanya sekarang dikenal secara nasional bahkan internasional ya Meraih berbagai penghargaan Saya membimbing mereka juga untuk menjadi penulis Kemudian saya membimbing orang-orang yang lain gitu Sesuai misinya, FLP didirikan Helvi banyak beranggotakan kalangan luafa dan pengangguran Tak terkecuali pekerja kasar hingga PSK Helvi sengaja mengajak mereka untuk merubah nasibnya dengan menulis Terbukti, seiring berjalan waktu, kini FLP mempunyai anggota sebanyak 7.000 orang Di 125 cabangnya 1.000 di antaranya telah menjadi penulis aktif dan berhasil menerbitkan lebih dari 1.000 buku Banyak di antara mereka yang justru bukan dari kalangan intelektual atau berpendidikan Seperti FLP cabang Hongkong yang didominasi oleh para pembantu rumah tangga Kita pergi ke Hongkong, ikut membina mereka Dan hanya perlu waktu 4 tahun mereka sudah bisa menerbitkan 20 buku Ada buku yang bareng-bareng ya, antologi bersama dan sebagainya Dan itu membuat mereka lebih percaya diri Bahwa mereka itu bukan sekedar pembantu rumah tangga Tapi mereka bisa kok kerja yang lain Sampai majikannya misalnya kagung bahwa mereka bisa nulis novel dan sebagainya Akhirnya pekerjaan mereka juga bisa berubah Berkat perjuangan healthy, FLP mampu melahirkan penulis-penulis muda berbakat yang konsisten menghasilkan karyanya Bahkan kini, FLP telah memiliki penerbitan sendiri yang bernama Lingkar Pena Publishing House Sekitar 20 pemuda menjadi pekerja di sini Tidak hanya berhasil melebarkan sayap hingga memiliki 125 cabang FLP Healthy juga menjadi pencetus lahirnya rumah cahaya Rumah cahaya, singkatan dari rumah baca dan hasilkan karya Setiap FLP yang berdiri, biasanya mempunyai rumah cahaya yang mendampinginya Saat ini sudah ada 40 rumah cahaya yang tersebar di Indonesia Misi rumah cahaya adalah untuk memfasilitasi anak-anak Khususnya kaum doa fa terhadap buku Di rumah cahaya, anak-anak tak mampu bisa membaca buku secara gratis Selain itu, di sini mereka juga diajarkan untuk berkreasi membuat puisi, cerpen, dan lain-lain Rumah cahaya sekaligus mewujudkan cita-cita semasa kecil healthy Kak, kita diusir terus, kak, dari perpustakaan di sebelah, jadi di belakang, di belakang rumah itu kan ada semacam tempat penyewaan buku, bukan perpustakaan Jadi kami selalu diusir, sana-sana, nggak punya duit, nggak boleh nyewa, sana-sana Terus saya sama adik, saya bilang gini, waktu itu saya masih kelas 1 SD Saya bilang, Dek, suatu ketika kita akan buat yang seperti ini Dan suatu ketika, sebuah orang boleh membaca di sini Dan apalagi, anak-anak yang seperti kita, mereka harus kita tampung di sini Terus kata adik saya, cuma bilang, apa kita bisa kakak, sambil memandang bintang di langit Saya bilang, insya Allah kita bisa Tak berhenti sampai di situ, healthy terus berjuang membudayakan kebiasaan menulis ke masyarakat luas Salah satunya dengan memberi workshop penulisan ke berbagai kalangan Seperti yang tengah dilakukannya ini untuk guru-guru SD di kawasan Jati Makmur, Bekasi Perempuan yang meraih gelar S2 jurusan ilmu susastra dari Universitas Indonesia ini Tak pandang bulu untuk berbagi ilmu Mulai dari anak sekolah, hingga kalangan profesional Dengan atau tanpa imbalan Saya kalau mengajar anak jalanan, misalnya atau mengajar di penjara, atau mengajar teman-teman di PSK Teman-teman yang pelacur, saya pengen kasih skill mereka untuk bisa jadi penulis juga Atau anak-anak mahasiswa, anak-anak sekolah Itu sih program saya hampir semuanya gak dibayar Dan buat saya biarlah bayarannya dari Tuhan saja, bayarannya dari Allah Dan itu pasti lebih besar Saya selalu bilang sama mereka Gak usah bayar saya dengan uang, bayar saya dengan senyuman Karena kalau dalam hadis Nabi itu, senyummu itu adalah sedekah Jadi kalau kamu dari tadi senyum terus sama saya Ketika saya memberi workshop dan kamu, wah itu, kamu kalau dihitung dengan dolar, kamu sudah memberi saya banyak sekali Saya bilang seperti itu Sehari-hari, Helfie juga menjadi dosen di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta Seperti tak pernah lelah dalam memajukan peradaban bangsa ini Helfie pun membentuk bengkel sastra bersama para mahasiswanya Baru berdiri satu tahun ini Tapi Alhamdulillah kami sudah melakukan lebih dari 20 pementasan Dan sekarang akan mengadakan pementasan keliling Nah tetapi tentu saja pementasan-pementasan teater yang dilakukan Harus yang on mission On mission itu seperti apa? Bagaimana bisa mencerahkan dan menghidupkan hati orang Dengan tulisan, dengan seni, misalnya dengan teater dan sebagainya Jadi gak mau kita menulis sesuatu yang tanpa misi Gak mau mementaskan sebuah karya yang cuma main-main seni untuk seni, tidak Tapi bagaimana seni itu karib dengan penonton Bagaimana seni itu bisa membuka hati, bisa menyentuh hati banyak orang Dan akhirnya membuat kita berbuat baik Membuat kita makin mencintai Apa yang memang harusnya kita cintai Di bengkel sastra inilah anak-anak mahasiswa Asuhan Helfie Bisa menunjukkan bakat dan prestasinya dalam berteater Dalam waktu dekat, Helfie berencana menampilkan bengkel sastra dalam sebuah pertunjukan di Aceh Sebuah pertunjukan teater untuk mengenang bencana tsunami Ya, Helfie melalui semangat dan tenaganya Terus memberi sumbangsi untuk bangsa ini Agar mempunyai peradaban yang kuat Peradaban terhadap budaya, seni, dan literasi Yang mampu mewujudkan bangsa yang maju